Oke, Mas Arya yang menarik adalah saat kandidat Capres ditambah menjadi 7 nama, tadi yang Mas Arya juga sempat sampaikan, disaudarkan ke responden, lalu ternyata Prabowo naik di peringkat 2 dengan 20,1%, lalu Anies peringkat 3 dengan 19,9% dan Ganjar di puncak dengan 26,9%. Nah, bisa dijelaskan nih, Mas, apa yang membuat Anies bisa melompat ke peringkat 2 saat 7 Capres dikerucutkan menjadi 3 Capres? Lalu apa kira-kira yang membuat Anies mendapat limpahan suara yang sangat besar, Mas Arya? Oke, baik Mas. Ketika dilakukan pengurucutan dari 7 nama menjadi 3 nama, memang Pak Anies mendapatkan berkah dari suara pemilih-pemilih, terutama yang paling besar itu dari pemilihnya Pak Prabowo. Nah, jadi lebih dari 60% pemilihnya Pak Prabowo itu lari ke Pak Anies, atau memilih Pak Anies, sementara yang ke Ganjar itu kurang dari 30%. Jadi itu yang menjelaskan kenapa Pak Anies bisa unggul ketika dikerucutkan menjadi 3 nama, dia langsung melesat ke posisi 2. Nah, selain itu beliau juga dapat suara yang lebih besar juga dari pemilihnya Pak Sandi dan Pak Ahaye, juga di atas 60%. Pemilih Pak Sandi dan Pak Ahaye ini memilih Pak Anies ya. Nah, itu yang menjelaskan kenapa suara Pak Anies bisa unggul masuk di list nomor 2, peringkat 2. Begitu juga ketika dilakukan simulasi dari 3 ke 2, simulasi dukungan pemilih Pak Prabowo juga di atas 60% larinya ke Pak Anies.